Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte Pemisah, beberapa menit depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Warga Kelurahan Tanjung Marulak dan Karya Jaya Kota Tebing Tinggi antusias mengikuti vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 Pemisah, guna mendukung program pemerintah RI dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Kesehatan terus gencar melakukan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat umum di Kota Tebing Tinggi Kali ini program vaksinasi COVID-19 yakni tahap 1 dan tahap 2 digelar khusus bagi warga yang berada di Kelurahan Tanjung Marulak dan Karya Jaya selama 2 hari berturut-turut selasa 10 Agustus 2021 Dari pandangan Mona Lisa, warga Kelurahan Tanjung Marulak dan Karya Jaya terlihat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan program vaksinasi COVID-19 bahkan warga rela mengantri berjam-jam guna mendapatkan program vaksinasi Selamat pagi Bu Dengan Ibu siapa saya bicara Bu ya Dengan Ibu Wati Ibu Wati Bu ya Ibu tinggal di mana Bu? Perumahan BP7 Oh perumahan BP7 Bagaimana perasaan Ibu setelah dipaksin? Baik-baik Bu ya Tidak ada pegal-pegal? Enggak ada Bu ya Sementara belum ada Pak Mual? Enggak ada Bu ya Ngantuk? Enggak ada Bu ya Sehat Bu ya? Terima kasih Bu Dengan Pak siapa saya bicara ini Pak? Bebri Pak Bebri? Iya Dari mana Bapak tinggal? Bepi 7 Bepi 7 Bepi 7 Pak ya Nah ini untuk vaksinasi yang keberapa ini? Yang pertama Pak Yang pertama ya Bagaimana perasaan Bapak Jebri setelah dipaksin? Untuk sementara ini belum ada tanda-tanda sih masih biasa aja Tidak ada pegal-pegal ya? Belum ada Atau mual? Belum ada Atau ada rasa ngantuk? Enggak ada Biasa aja Pak ya Sehat Pak ya? Oke Pak Terima kasih Pak Jebri Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Dengan Pak siapa saya bicara ini Pak? Ciu Aqian Ciu Aqian Ciu Aqian ya Pak ya Kalau boleh tahu Pak tinggal kita di mana Pak? Di Karya Jaya sini Kelurahan Karya Jaya Kelurahan Karya Jaya ya Pak ya Apa Bapak Ciu Aqian sudah pernah mengikuti vaksinasi? Belum baru pertama ini Waktu kemarin-kemarin itu kan gagal karena sakit Oh yang pertama itu gagal karena sakit Ini untuk COVID-19 ini yang pertama Pak ya? Bapak Ciu Aqian sudah ada nomor antrian? Belum Nomor antriannya sudah ada? Belum Kesiangan kemarin Oh Begitu Pak ya? Ngantar anak kerja dulu Oh Tadi kerja dulu Bapak baru kemarin ya Pak ya? Enggak ngantar anak saya kerja dulu Baru saya kemarin Iya Pak Jadi itu lambat Nomor antri sudah habis Pak saya tunggu juga Mana tahu masih ada Iya Iya Mudah-mudahan Pak ya? Tiba-tiba nunggu-tunggu besok lagi Iya Nah kan baru saya tertunggu kan Sudah kerenang dan selanjutnya kita datang Jadi Pak Ciu Aqian Di Bapak sekeluarga Sudah ada yang kena vaksin atau belum? Belum Oh satu keluarga belum ada Pak ya? Belum Baru ini Pak ya? Jadi kenapa Bapak mau dipaksin ini? Ya keren Apa motivasi Bapak? Ya supaya untuk Menghindarkan apa penyakit ini Covid-19 gitu ya? Bapak bawa keluarga enggak? Enggak Sendirian Oh Bapak dulu nanti hari-hari berikutnya Baru Nanti keluarganya Bekerjaan di rumah banyak Mau nge-plan mau balik Orang rumah enggak bisa Oh banyak Kerja di rumah ya Pak ya? Mau antri lo Mau gantian gitu kan Oke Pak Ciu Aqian Terima kasih Pak Atas keseluruhannya wancara dengan Menalisa TV Selamat pagi Pak Jadi memang hari ini ada pelayanan Atau pemberian imunisasi Di Fuskesmas Tanjung Marula Ini adalah diperuntukkan untuk Dua kelurahan ya Pak Satu kelurahan Karya Jaya Dan yang kedua yaitu Kelurahan Tanjung Marula Selaku wilayah kerja Daripada Fuskesmas Tanjung Marula Jadi ini Peruntukkan vaksin ini adalah Vaksin yang pertama Dan vaksin yang kedua Bagi yang belum mendapat Vaksin yang kedua Karena sebelum-sebelumnya Ada memang masyarakat yang belum mendapat Vaksin kedua Jadi boleh hadir Ini dua hari Pak Semalam dan hari ini Jadi Dan juga vaksin pertama Bagi yang belum mendapat Imunisasi Apa ini Vaksin ini Pak Ya Bu ya Kemudian Bu Kalau boleh tahu Itu saat Vaksin yang kita pakai apa Bu? Vaksin yang kita pakai tetap Masih Sinovac Pak Vaksin Nusantara belum ada Bu ya? Belum ada Pak Nah kemudian Bu Vaksin itu kan ada Per botol ya? Ya Vial Vial Jadi satu Vial itu Berapa CC ukurannya itu? Jadi kalau satu Vial itu Pak Isinya 5 CC Diperuntukkan Untuk 10 warga Jadi artinya Satu dosis itu Untuk masyarakat ini Disuntikan 0,5 CC Oh begitu ya? Jadi Untuk satu Vial itu Untuk 10 warga Atau 10 kali Vaksin Jadi Per orang itu Bu Per warga Itu Yang disuntikan itu 0,5 CC Bu ya? Ya Pak Benar 0,5 CC Benar Apa kira-kira dampaknya Bu? Jika yang disuntikan itu Kurang dari 0,5 CC Atau Lebih dari 0,5 CC? Ya Jadi kalau memang kurang dari 0,5 CC Tentunya Tidak sesuai dengan dosis ya Pak Jadi tidak beraksi di dalam tubuh Nah kalau seandainya pun lebih dari 0,5 CC Tidak bagus juga Pak Akan menemukan dampak Karena itu sudah Penelitian dari WHO Bahwa memang dosis untuk vaksin itu Memang 0,5 CC 0,5 CC Tidak boleh kurang Tidak boleh lebih Oh iya Bu ya? Oke Bu Nah kemudian Apakah semua warga yang di Kelurahan Tanjung Marulak Dan di Karyajaya Sudah mengikuti vaksinasi Bu? Jadi sampai sekarang Pak Untuk vaksinasi ini memang Sudah dilakukan ya Pak Sudah beberapa bulan ini Nah itu memang Kami selaku Peskesmas ini kan pelaksana ya Pak Jadi target yang ditentukan itu Dari Dinas Kesehatan Kemudian Kalau untuk warga memang Masih sampai sekarang Masih tetap ada juga Masyarakat yang belum vaksin Namun Dinas Kesehatan itu Sudah berusaha Agar tetap ada vaksin Jadi vaksin itu Dibagi ke 90 CC Untuk kota terpentinggi Nah kemudian hari ini Bu Ada berapa dosis Berapa Orang Yang akan mengikuti Vaksinasi di Puskan Masa Jumaruling Untuk hari ini Pak Khusus untuk hari ini Targetnya yaitu 150 150 Bu ya Jadi semalam juga 150 Hari ini juga 150 Jadi bagi yang Belum imunisasi Segeralah untuk Imunisasi Berarti Selama dua hari ini 300 Orang Bu ya 300 orang Pak Oh iya Bu ya Kemudian Bu Apa kira-kira Himbauan Ibu Untuk warga Yang ada Keluar Tanjung Madula Sama Karya Jaya Silahkan Bu Ya jadi Untuk Pandemi ini Memang Coronavirus 19 ini Memang sangat berbahaya Bisa mematikan Jadi pemerintah Sudah memberikan Imunisasi atau Vaksin Kepada kita Warga negara Indonesia Jadi Sudah banyak Imunisasi ya Pak Mudah-mudahan Sampai sekarang Vaksin ini adalah Aman Halal Jadi Ayo semuanya Bagi warga Atau masyarakat kita Tanjung Marula Dan Karya Jaya Yang belum Vaksin Silahkan datang Nanti pada saat Ada jadwal lagi Untuk imunisasi selanjutnya Oh ya Oh nanti Jawalnya Ada diberikan Ke Kelurahan-kelurahan Bu ya Ada Pak Jadi jadwal itu Memang sekarang ini Sudah ada WA ya Pak Jadi secara resmi Pemberitahuannya nanti Langsung di share ke camat Kemudian lurah Sama kepling Nanti lurah Yang memberitahu Kepada masyarakatnya Kalau kami pelaksana Di pusat mas ini Kami tugas kesehatannya Di sini yang akan Terima kasih Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Salam sehat Salam sehat Dari kota Tebing Tinggi Tim Liputan Mona Lisa TV Kongisaragi Mengabarkan Terima kasih Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi eh Terima kasih.